Tim gabungan di kota Pangkal Pinang Kepawan Bangka Pitung menyambangi sejumlah kafe yang ramai pengunjung dan buka hingga malam hari. Satu persatu pengunjung diminta untuk menunjukkan bukti telah divaksin. Bagi mereka yang tidak bisa menunjukkan bukti telah divaksin, akan langsung disuntik dosis vaksin COVID-19 di tempat. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempercepat herd immunity atau kekebalan kelompok di kota Pangkal Pinang. Di bulan Oktober sudah herd immunity, herd immunity semua. Di bulan Oktober sudah herd immunity, tapi ya tergantung dari kesadaran masyarakat juga. Masyarakat tidak sadar, misalnya kita kan kalau orang tidak mau susah. Tapi kalau ada orang itu mau apapun, itu akan kita lakukan. Kalau vaksin ini terus terang, saya baru pertama kali vaksin. Belum merasakan efek, cuman sekarang udah ada sih setelah disuntik tadi kan udah ngerasa ngilu. Bagi saya bagian sebelah jiri. Warga diimbau untuk tidak takut dipaksin, sebab vaksin COVID-19 tersebut sudah dipastikan halal dan aman. Meski sudah dipaksin, warga diminta untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, agar tidak terpapar virus corona. Jura Kak Presetio, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepelawan Bangka Bitung.